KASTIL DONGENG Erik Akselin Poika Thoth, yang ingin membangun benteng untuk melindungi Savo. Pekerjaan konstruksi dimulai pada 1475, dan Thoth menamakan KASTIL itu dengan nama ST. Olaf, Raja Norwegia. Olavi pernah menjadi santu pelindung semua ksatria. Hari ini, Olavi Lina yang tampan adalah KASTIL abad pertengahan paling utara di dunia, memberi tahu Anda bahwa itu juga pemandangan yang indah.